Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia join di webinar sore kali ini Bersama saya Saskia yang akan memandu acara ini untuk beberapa waktu ke depan Nah dalam webinar kali ini kita tentunya akan membahas suatu topik Yang pastinya sangat bermanfaat sekali Topiknya apa yaitu apa itu mail server fungsi dan cara membangunnya Nah tentunya saya disini nanti akan ditemani oleh salah satu narasumber kami Dari tim Cloud Pilot juga nanti akan saya sampai ya narasumbernya Sebelumnya saya juga akan membacakan sedikit rundown acara kita kali ini Yaitu kita akan dimulai dengan perkenalan kemudian masuk ke sesi materi Dilanjut dengan Q&A nanti sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup ya Untuk para peserta jika nanti sekiranya di tengah-tengah acara Mau bertanya atau misalnya kurang jelas saat penjelasan Itu boleh sekali untuk kirimkan pertanyaannya di kolom chat ya tersedia Nanti akan dibantu oleh tim Panitia untuk di UIS dulu pertanyaannya Baru nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab Kalau gitu saya sapa dulu ya untuk narasumbernya Halo Mas Ardi Halo Mbak Cece Halo ya Mas Ardi kabarnya sehat ya Mas ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Sekarang berarti masih WFH ya Di rumah berarti ya Posisi rumah di daerah mana nih Mas? Untuk rumah sendiri saya itu di Cimahi Ah Cimahi Bandung Iya Cuaca aman disana? Untuk sekarang aman Aman ya Kalau disini lagi hujan teras kebetulan saya domisili lagi di daerah Banten ya Tapi suara aman ya saya suara gak ada nulis ya aman ya Aman aman Oke Nah Mas Ardi nanti kita kan bakal ngobrol-ngobrol ya mengenai mail server ya Nah kalau Mas Ardi sendiri dalam mail server ini sudah paham berapa lama kira-kira? Misalnya udah belajar dari kapan gitu atau gimana Pak? Untuk belajar mail server sendiri saya sudah dipelajari dari masih jenjang sekolah sih Dari waktu kelas 2 SMK Oh dari SMK nya memang ada ya berarti ya Pembelajaran mengenai mail server ini ya Oke nanti Mas Ardi juga tentunya selain memberi materi akan ada demo juga ya Mas ya? Iya Oke Oke kalau gitu untuk mengefektifkan waktu Mari kita mulai aja untuk sesi webinarnya Sekali lagi saya remind untuk para rekan-rekan, para peserta Yang sekiranya Nadi mau tanya boleh ya di kolom chat nanti ditanya Karena nanti kita juga akan ada 500 ribu ya untuk 5 para penanya terbaik Yang nantinya akan dikirimkan oleh kami untuk para peserta tersebut yang beruntung Oke kalau gitu silahkan Mas Ardi untuk waktu dan tempatnya Terima kasih waktu dan tempatnya Selamat siang untuk rekan-rekan klat kilat Di sini saya akan sedikit menginformasikan materi terkait dengan mail server Untuk yang pertama kita akan sebelum memasuki apa sih itu mail server Kita harus tahu apa itu email Email sendiri yaitu surat elektronik yang digunakan untuk melakukan pengiriman email Untuk melakukan pengiriman pesan dalam bentuk format digital melalui jaringan internet Nah setelah tahu email itu apa Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu mail server Untuk mail server sendiri yaitu server yang digunakan untuk mengirim dan menerima email Nah kelebihannya sendiri mail server itu ada 4 poin Yang pertama lebih efisien Kenapa lebih cepat dan efisien Dikarenakan mail server pribadi itu berjalannya pada jaringan internal Sehingga untuk pengiriman dan penerimaan email itu tidak perlu melalui jaringan internet Jadi hanya berjalan di jaringan lokal saja gitu Yang kedua lebih privat Untuk lebih privat ini mail server pribadi sendiri itu lebih aman Daripada menggunakan mail server yang telah banyak di luaran gitu Seperti Gmail atau Yahoo Lalu yang ketiga lebih mudah dalam mengatur akun Jelas jadi untuk memiliki mail server pribadi itu untuk pengelolaannya Pengelolaan akun itu lebih mudah Jadi pada sisi anda bisa melakukan konfigurasi pengaturan Konfigurasi pengaturan dari akun tersebut bisa dilakukan melalui administratornya Lalu yang keempat bisa langsung diatasi ketika terdapat kendala Jadi apabila kita menggunakan mail server dari luaran kan Apabila terdapat kendala kita harus menunggu Pembenahan dari tim mail server yang menyediakannya Nah kalau memiliki mail server pribadi Apabila terdapat kendala itu bisa langsung dibenahi Oleh administrator yang memiliki akses ke mail server itu Mungkin segitu dari penjelasan Apa sih itu mail server sama kelebihannya Lalu selanjutnya disini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang membangun mail server Yang pertama ada MUA atau Mail User Agent Nah aplikasi MUA ini digunakan untuk mengirim dan menyusun dan juga menerima email Untuk MUA sendiri itu seperti brainware Jadi untuk memudahkan orang-orang untuk melakukan pengiriman emailnya gitu Untuk aplikasi MUA sendiri ada beberapa Yang saya contohkan itu ada Roundcube Yang kedua ada Mozilla Thunderbird Lalu yang ketiga ada Microsoft Outlook Selanjutnya komponen kedua yaitu ada Mail Transport Again Nah untuk komponen ini itu ditugaskan pada mail server itu Untuk melakukan pengiriman email Untuk aplikasinya sendiri yang umum digunakan itu ada Postweek dan Sendmail Lalu yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent Nah untuk MDA ini berfungsi untuk menerima email dari MTA Jadi kan kalau untuk MTA itu melakukan pengiriman emailnya Sedangkan untuk MDA sendiri itu berfungsi untuk melakukan penerimaannya Nah setelah komponen mail server Terdapat protokol-protokol utama yang berjalan pada mail server Yang pertama ada protokol Simple Mail Transport Protocol Yaitu atau disingkat SMTP Nah untuk protokol standar SMTP ini itu digunakan pada aplikasi MTA Yang bertugas untuk melakukan transmisi atau pengiriman email Secara default untuk port yang digunakan SMTP sendiri itu Port 25 atau 465 untuk yang securenya Lalu ada yang kedua protokol e-map atau Internet Message Access Protocol Nah untuk e-map sendiri itu bertugas pada aplikasi MDA Yaitu untuk menerima email Untuk e-map sendiri itu untuk penyimpanan Untuk penyimpanan emailnya itu disimpan langsung ke server Mail servernya gitu Untuk portnya sendiri menggunakan port 143 atau 993 untuk yang secure Lalu yang ketiga ada Post Office Protocol 3 atau POP3 Protokol POP3 sendiri itu hampir mirip dengan protokol e-map Untuk perbedaan utamanya itu dari segi penyimpanan emailnya Jadi untuk e-map itu misalnya mengeluarkan pengiriman email atau penerimaan email Inbox dan informasi sendnya itu akan langsung disimpan ke mail servernya Sedangkan untuk POP3 Untuk mail yang dikirim atau yang diterima itu akan disimpan ke perangkat lokal Sehingga apabila kita mengakses email melalui laptop atau smartphone Menggunakan protokol POP3 Maka email yang dikirim atau diterima itu hanya akan disimpan pada perangkat itu Sehingga tidak bisa di Apabila ingin mengakses kembali di perangkat yang berbeda Maka email yang sebelumnya telah dikirim atau diterima itu tidak akan Tidak akan ditampilkan gitu Dikarenakan disimpan itu pada perangkat lokal yang digunakan sebelumnya Lalu untuk selanjutnya disini saya akan menyelesaikan sedikit tentang cara kerja mail servernya Yang pertama kita akan melakukan pengiriman pesan Nah untuk mengirim pesan kan kita akan melalui MUA gitu Seperti menggunakan round cube atau tender bird Setelah informasi-informasi dari email penderima Isi beserta lampirannya telah sesuai Kita akan langsung dikirim Nah setelah dikirim itu Maka email yang tadi itu akan dikirimkan ke server Akan dibaca gitu oleh servernya Nah di email itu bakal dibaca oleh SMTP server Dicek apakah si email tujuannya itu emang sudah ada atau belum Nah apabila sudah ada bakal langsung di-press Apabila kita mengeluarkan pengirimannya dalam satu server Maka dari SMTP server itu akan langsung mengirim sinyal ke aplikasi MDA Untuk melanjutkan pesannya ke user penerima Ke email penerimanya Nah namun apabila pengirimannya ke domain yang berbeda Seperti mengeluarkan pengiriman ke Yahoo atau Gmail Nah SMTP server yang di mail server itu akan coba menghubungi SMTP server penerima melalui DNS Nah sehingga untuk DNS di domain tersebut itu sudah memiliki mail server atau belum Nah apabila sudah sesuai dari Sudah dicek oh di SMTP gmail itu sudah ada mail servernya Nah setelah itu gmailnya dikirim ke SMTP penerima Nah dari SMTP penerima juga biasanya akan dilakukan cek kembali Untuk isinya itu sudah sesuai kah Untuk pengirimnya itu sudah dikenali atau belum Setelah sama isi-isi-isinya itu sudah dianggap aman atau belum Apabila sudah dianggap aman oleh SMTP server dari email penerima Maka dari SMTP penerima itu akan melanjutkan ke MDA dari email penerimanya Setelah pengirimannya selesai Untuk emailnya itu sendiri itu bisa dicek melalui MUA dari email penerimanya Namun biasanya kalau emang lagi banyak pengiriman itu bakal masuk antrian terlebih dahulu sampai masuk ke email penerimanya Mungkin segitu informasi dari cara kerja mail servernya Lalu disini saya akan memberikan informasi sedikit mengenai aplikasi-aplikasi yang akan saya gunakan nanti saat demo Yang pertama ini untuk MTA-nya saya akan menggunakan Voxpeak Voxpeak sendiri itu mail transfer agent yang bersifat open source dan didistribusikan menggunakan lisensi IBM public lisensi Lalu yang untuk MDA-nya saya akan menggunakan .devcode Nah untuk .devcode sendiri kan merupakan server IMAP dan POP3 yang bersifat open source Dan tujuannya dibuat .devcode ini itu untuk membuat server email dengan yang ringan, cepat, dan mudah dikelola Lalu untuk MUA-nya atau webmail-nya disini saya akan menggunakan roundcube Untuk roundcube sendiri itu webmail yang berbasis IMAP yang ditulis dalam bahasa PHP Untuk fitur pada roundcube sendiri itu menggunakan teknologi Ajax Agar informasinya itu pada webmail tersebut lebih responsif dibandingkan webmail lainnya Mungkin segitu informasi terkait mail server yang bisa saya sampaikan Oke terima kasih penjelasannya Mas Arti Nah ini sudah ada beberapa juga para peserta yang tanya ya Tapi tidak apa-apa kita keep dulu pertanyaannya Kita akan lanjut ke sesi demo dulu ya Nanti setelah Mas Arti demo baru kita akan membahas pertanyaan-pertanyaannya di sesi QnA Silahkan Mas Arti Pertama saya akan menghubungkan dulu ke VM saya Untuk instalasi mail server sendiri dipastikan itu pada VM Anda Sudah diinstalakan database server, web server, serta PHP untuk melakukan konfigurasi dari MUA-nya Nah untuk sekarang saya akan langsung konfigurasi pada aplikasi-aplikasinya Yang pertama saya akan langsung install semuanya sekaligus yaitu yang install untuk install post-pig Lalu install .code Serta untuk pengujian secara lokal disini saya akan menggunakan mail-ex Nah untuk post-pig dan love code serta mail-exnya telah diinstal Untuk pertama saya akan melakukan konfigurasi pada post-pig yang terlebih dahulu Untuk file konfigurasi post-pig berada di folder etc.post-pig Nah seperti biasa sebelum melakukan konfigurasi Dipastikan untuk melakukan backup terlebih dahulu Untuk apabila nantinya terdapat kendala gitu Jadi kita bisa mengembalikan ke konfigurasi awalnya Lalu konfigurasi main.gf Nah disini yang diubah ada beberapa poin Yang pertama saya ubah itu pada bagian my hostname Nah untuk my hostname disini saya akan menggunakan subdomain mail dari domain saya Yang udah disiapkan sebelumnya Mail.my.id Selanjutnya ubah juga pada bagian my domain Jadi log card.my.id Lalu pada bagian my origin Dia uncomment saja pada yang my domain Lalu untuk inet interface-nya disini Karena yang asalnya localhost saya akan ubah menjadi all Nah selanjutnya edit bagian my destination Nah disini saya akan menambahkan my domain Selanjutnya konfigurasi mailboxnya Apa tempat mailbox dari user-user emailnya Nah ini kita komen yang maildir Lalu untuk menambahkan SMTP authentication pada Bagian bawah file-nya Saya akan tambahkan beberapa konfigurasi Karena cukup banyak saya akan langsung copy paste Nah untuk disini ada 6 konfigurasinya Itu yang SMTP SSL type Path Ini untuk mengaktifkan login autentikasi pada SMTP-nya Setelah itu kita save Service Kita restore kembali service port peak-nya Nah setelah itu lanjut ke konfigurasi dofcode-nya Berada di etc.dofcode Yang pertama seperti biasa Lakukan backup terlebih dahulu Konfigurasi dofcode-nya itu Pada bagian protokol di uncomment Serta pada bagian listen Dan ubah menjadi hanya isi dengan tanda bintang Lalu pindah kembali ke Konfigurasi selanjutnya Ada di conf.d Pada directory dofcode Nah disini ada beberapa file yang saya akan konfigurasi Jadi saya akan melakukan backup terlebih dahulu pada file-filenya Yang pertama ada 10out.conf-nya Lalu 10mail.conf Lalu 10master.conf Nah setelah di backup saya akan edit pada 10out terlebih dahulu Yang pertama ini pada disable plain text-nya Diubah di uncomment Lalu diubah menjadi no Untuk selanjutnya edit pada bagian out Mekanis Akhirnya menjadi plain login Terus selanjutnya pada konfigurasi juga pada bagian Username format Nah pada bagian ini Username format ini ditujukan agar Waktu kita login ke webpl-nya itu Menggunakan full domain Jadi Untuk misalnya usernya RD Maka untuk loginnya itu menggunakan RD at locker.id Gitu Di percent end End kecil Lalu selanjutnya edit pada file ini Mail.conf untuk menentukan Lokasi dari mailbox-nya Kita uncomment pada mail equation Dan lo ubah Tambahkan mail tier Mail tier Mail tier Oke Selanjutnya Konfigurasi Master.conf Nah terus ini kan Di sebelumnya di post-peak-nya itu Telah ditambahkan Sftp authentication-nya Konfigurasi tadi sini juga perlu Diedit pada master.com Dan pada di Kita komen di bagian unix-nya Sampai Lalu ditambahkan user dan grup dari post-peak-nya Lalu dikarenakan pada pengujian ini Saya tidak akan menggunakan SSL Maka Pada bagian 10 SSL-nya Kita Pada bagian SSL-nya ini Kita ubah menjadi no Nah setelah itu kita Service.dofcode Start Nah ini sudah Dikonfigurasi untuk post-peak-nya Dan dofcode-nya Nah kita akan melakukan pengujian dulu Secara lokal Saya akan menamakan user Itu yang Dengan username RG Kita setting dulu password-nya Saya juga akan buat dua user Yang satu lagi User send Password send Nah Untuk pengujiannya sendiri Rekomudah kan tadi sebelumnya sudah melakukan Instalasi email X Untuk pengujian secara lokalnya Bisa mengitakan perintah Mail Usernya Add Domain Nah subjeknya Pengujian email Lalu isinya Halo Ini Pengujian email Pertama Nah sudah Lalu Saya akan login ke User RD Ini saya akan ganti terminal Lalu akan login ke user RD RD F IP-nya Menggunakan password yang itu telah di Setting sebelumnya Nah untuk mengecek mail-nya Tinggal mengitikan mail Nah ini hasil email yang telah dikirim dari user route Untuk Melihat isinya Kita menetik 1 Bisa dilihat Ini Dari Dari user route Locker dikirim ke RD Locker.my.id Nah untuk isinya Seperti yang sudah saya Buat sebelumnya Itu Subjeknya mengangkat pengujian email Lalu untuk isinya Halo Ini pengujian email pertama Lalu Kembali ke Terminal mail-nya User route Selanjutnya Saya akan Mengkonfigurasi Bagian MUA-nya Atau Webmail Roundcube Yang pertama dilakukan itu Kita membuat Database-nya terlebih dahulu Untuk Roundcube-nya Memberikan mysql.in output Kita bukakan Buat database-nya terlebih dahulu Abis Roundcube Lalu Crypt user Roundcube Add Localhost Identified Identified By Hustwood Berikan akses Pada Database Roundcube Cuk User Roundcube At Localhost Identified By Password selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati berbayar itu, kita cuma melakukan konfigurasi pada bagian MX record dari domainnya serta pengelolaan user-nya saja nah, untuk lain-lainnya itu sudah diurus oleh penyedia dari jasa mail server itu, tapi untuk di mail server pribadi sendiri, untuk semuanya itu bisa kita lakukan konfigurasi gitu, seperti dari SSL dari segi keamanan gitu jadi mungkin tergantung kebutuhan juga sih pak, untuk mana yang lebih baiknya apabila emang memiliki budget untuk menggunakan layanan mail server, berbayar pendapat pribadi saya lebih prepar ke yang lebih berbayar daripada yang open source mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Ardi, mungkin itu ya Pak Rusdian Syah yang bisa kita berikan jawabannya, karena tadi betul juga, tergantung dengan dari sisi ketanya gitu, sebenarnya pilihannya itu tadi, mungkin kalau yang berbayar bisa lebih nyaman dan fleksibel untuk policy dan pengaturan lain-lainnya oke, next kita jawab pertanyaan dari Pak Reza Chandra baiknya untuk security type pakai SSL TLS atau Start TTLS gimana akhir-akhir Mas Ardi pertanyaannya dari Pak Reza Chandra Raya ini ya security type baik, untuk pertanyaannya terima kasih untuk security type yang digunakan itu lebih baik menurut saya itu lebih baik ke SSL atau TLS nah, dikarenakan untuk Start TTLS itu adalah dari segi waktu terkoneksi juga ada beberapa koneksi yang masih bisa ditembus gitu sedangkan untuk SSL, TLS sendiri kan untuk sudah langsung ngecek ngecek dulu ke sertifikatnya sudah sesuai atau enggak jadi lebih prepare untuk security type-nya lebih aman SSL atau TLS untuk menurut saya gitu mungkin segitu jawabannya bisa saya jawab oke, sudah cukup jelas juga ya baik kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ada dari Pak Kevin Setio pertanyaannya saat membangun mail server bagaimana cara menjaga keamanan data email kita dari serangan pencurian data di DOS dan susupan malware ke mail server seperti ransomware dan lain-lainnya dan push apa yang harus kita siapkan untuk mengamankan mail server kita terima kasih terima kasih pertanyaannya untuk meningkatkan keamanan pada mail server sendiri yang pertama jelas kita bisa menggunakan sertifikat SSL untuk konfigurasi dari post-pick atau default-nya nah untuk tools-tools keamanan itu sendiri cukup banyak seperti tools spam filter gitu yang bisa membantu gitu mengurangi apabila banyak yang spam gitu lo untuk susupan seperti itu disarankan untuk biasanya itu gara-gara user emailnya itu menggunakan password yang sederhana gitu jadi disarankan itu untuk usernya itu dari passwordnya biar tidak mudah lebih di agar tidak mudah diretas oleh pihak luar gitu jadi untuk dari passwordnya itu kita bisa menggunakan kombinasi angka huruf besar dan huruf kecil angka sama karakter spesial seperti ad dan lain-lain gitu dan beberapa di provider juga kan sudah ada disediakan gitu untuk meningkatkan keamanannya mungkin segitu Pak yang bisa saya jawab oke terima kasih Mas Ardi terima kasih juga Pak Kevin untuk pertanyaannya next kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Yo bagaimana cara kita membackup data kita di mail server dan tools apa yang dipakai oke mungkin boleh rekomendasiin Mas Ardi untuk tools dan cara backupnya untuk tools dan backup sendiri itu bisa melalui webmailnya gitu tapi yang sudah saya coba itu melakukan backup melalui Microsoft Outlook gitu jadi kita perlu login terlebih dahulu seperti konfigurasi yang saya lakukan sebelumnya pada Thunderbird nah disitu juga nanti itu ada beberapa menu ya kalau di pada itu ada beberapa menu yang untuk melakukan backup gitu jadi email-email yang ada di akun yang telah kita koneksikan akan di backup lalu disimpan di misalnya kita aksesnya lewat laptop ya akan disimpan di laptop gitu untuk si backupnya ya untuk toolsnya bisa menggunakan mail server aja sih untuk mail kliennya seperti Thunderbird atau Microsoft Outlook itu yang saya tahu udah segitu aja pertanyaannya oke semoga bisa diterapkan ya rekomendasi dari Mas Ardi ya baik berikutnya lanjut ke pertanyaan dari Pak Arief Rizky apa yang menyebabkan email server kita masuk spam serta bagaimana cara menenganinya contohnya ketika saat mengirim email melalui server VPS sendiri email saya selalu terdeteksi sebagai spam dan bagaimana juga caranya agar IP server kita oh sebentar oke Mas sorry ini saya agak macet nih mungkin Mas bisa cek di kolom chatnya untuk pertanyaan dari Pak Arief Rizky oh baik kan Bapak Arief Rizky itu saat membangun mail server sendiri saat ngirim email ke Gmail atau Yahoo itu akan dianggap spam nah untuk faktornya sendiri beberapa yang pertama yang saya tahu itu pastikan VPS Bapak itu telah memiliki PTE record soalnya kan dalam komunikasi jaringan jaring komunikasi antar perangkat komputer itu kan tidak bisa melalui karena kan perangkat komputer itu hanya mengenali angka jadi untuk komunikasinya itu harus melalui angka gitu jadi PTE record sendiri itu untuk seperti DNS seperti R record seperti biasa kan untuk R record itu mendeklarasikan dari IP dari domain ke IP nah sedangkan untuk PTE record sendiri itu dari IP ke domain jadi saat SMTP server ngecek ke domain pengirimnya gitu oh untuk emailnya itu dari IP ini dari VPS ini maka apabila sudah sesuai maka emailnya tidak akan dianggap spam nah untuk menghindari IP servernya di blacklist oleh provider blacklist gitu yang pastikan jangan sering untuk isinya pastikan jangan hanya isi tes atau dengan isi-isi yang singkat gitu terus dipastikan untuk proses blasting juga ke banyak email itu bisa salah satu penyebabnya sehingga misalnya Bapak atau Ibu memiliki keperluan untuk blasting dan terkena blacklist oleh salah satu provider mau gak mau Bapak melakukan delisting ke provider tersebut mungkin untuk gitu jawabannya oke terima kasih Mas Ardi semoga membantu ya Pak Arief Rizki untuk jawaban dari kami next kita jawab pertanyaan dari Pak Deni Rizki oke pertanyaannya saat mengkonfigurasi dari mileserver sendiri apakah dibutuhkan tambahan untuk setting low protocol SMTP di sisi file work kita supaya tidak terjadi proses blocking apa boleh dibilaskan Mas Ardi baik terima kasih tersebutnya Pak Deni untuk konfigurasi itu opsional Pak misal pada VPS Bapak untuk SSL nya itu untuk DVPS nya itu firewall dari VPS itu aktif maka perlu dilakukan allow pada port SMTP nya soalnya secara default itu port yang digunakan itu kan langsung di blok ditutup gitu oleh firewall nya jadi apabila pada VPS Bapak terdapat firewall yang aktif maka perlu dilakukan allow pada port SMTP atau email atau pop3 gitu agar pengiriman email nya dapat berjalan dengan lancar cukup segitu yang bisa saya sampaikan oke semoga puas dengan jawabannya ya Pak Denny oke next ini kita jawab pertanyaan dari Pak Imam Pak Imam Asomakondi ya pertanyaannya saya berencana membuat layanan pengiriman email standarnya satu server bisa menangani pengiriman berapa banyak email ya lalu apakah punya private IP bisa menjamin masuk ke inbox terutama Gmail dan apakah server yang sudah dibuat juga bisa menghandle SPF dan DKIM dari domain lain layaknya Amazon SS terima kasih cukup lumayan banyak juga ya pertanyaan ya Mas Ardia mungkin boleh kita jawab satu-satu dulu nih baik untuk Pak Imam untuk setahu saya itu untuk jumlah pengiriman berapa banyak email itu tergantung konfigurasinya apabila Bapak memiliki email konfigurasi sendiri Bapak bisa menentukan jumlah user ini melakukan pengiriman beberapa email dalam perharinya dalam perbulannya juga ada perhitungannya itu bisa dilakukan konfigurasi pada sisi email server nah lalu untuk IP private apa jamin masuk inbox mungkin setahu saya kan untuk IP private itu hanya bisa terkoneksi dengan lokal jadi kalau menurut pandangan saya itu tidak akan bisa Pak biasanya akan yang untuk pengiriman emailnya mungkin tidak akan bisa dikarenakan kan untuk jalur private sendiri itu hanya secara lokal gitu kalau sedangkan untuk mengirim ke email itu kan harus melalui jalur public jalur internet dengan melalui IP public tersebut nah lalu untuk apakah server sudah dibuat bisa menghandle SPF dari DKIM domain lain untuk konfigurasi SPF dan DKIM itu biasanya tergantung dari name server domainnya Pak untuk konfigurasinya sendiri jadi misalnya Papa punya domain di cloud kilat dengan menggunakan name server ns1 kilat domain .id maka untuk konfigurasi SPF dan DKIM rekordnya bisa melalui DNS management yang ada di portal mungkin segitu jawaban yang bisa saya sampaikan semoga membantu Pak Imam oke cukup ya mungkin Pak Imam jawabannya semoga bisa membantu juga oke ini ada pertanyaan satu lagi dari Pak Ahmad Fauzi apakah ada keuntungan yang lebih signifikan untuk mempunyai atau membangun mail server dibandingkan dengan kita punya dibandingkan dengan menggunakan jasa mail server yang tersedia di vendor-vendor besar cloud service dan jauh lebih aman lebih lengkap dan juga hemat kira-kira gimana nih Mas Ardini tergantung sih ya sebenarnya ya untuk mungkin untuk keuntungan sendiri kan sudah saya jelaskan pada awal-awal untuk kelebihan mail server sendiri kan untuk mail server pribadi itu kita untuk misalnya pada internal perusahaan mempunyai mail server pribadi itu untuk melakukan pengiriman emailnya itu tidak perlu melalui menggunakan gmail atau yahoo atau vendor lainnya jadi bisa menggunakan domain pribadi itu yang bergeraknya hanya di jalur lokal hingga hingga untuk kemungkinan untuk emailnya kocor ke luar itu sangat rendah dari segi keamanan untuk hemat jelas untuk mail server pribadi sendiri itu menurut saya lebih hemat dibandingkan menggunakan jasa untuk mail server sendiri bisa dibangun dengan VPS yang apabila masih cukup kapasitasnya masih rendah bisa menggunakan VPS yang masih untuk spesifikasinya masih rendah dari segi pengaturan email juga kan jelas misalnya banyak ada pegawai baru atau yang keluar untuk pengelolaan akunnya itu kita bisa langsung handle jadi misalnya kita sudah yang misalnya pegawai A telah keluar maka untuk email dari pegawai A itu bisa kita segera hapus agar data-data yang ada di email sebut tidak dapat digunakan oleh pegawai A yang sudah keluar dari perusahaan mungkin segitu yang bisa saya jawab Pak Ahmad semoga membantu pertanyaannya jawabannya semoga membantu ya Pak ya oke ini kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Muhammad Mufti Afif server mail sangat kompleks dibutuhkan banyak komponen perangkat lunak dengan konfigurasi yang rumit untuk menjalankan berbagai fungsi tertentu yang saling berhubungan karena begitu banyak komponen yang perlu diperhatikan maka email server bisa jadi rumit dan sulit untuk disiapkan serta memakan banyak kutu juga pertanyaannya komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membangun email server berbasis open search yang dibuat dengan pertimbangan keamanan dan efisiensi memori yang sangat diadalkan oke kira-kira gimana nih Mas Ardi silahkan Mas untuk komponen-komponennya yang jelas kita bisa menggunakan kalau di cloud kita bisa menggunakan paket kilat VM dengan VM 2.0 yang speknya paling rendah yaitu paket XXS disini juga saya sebelumnya itu demo menggunakan paket kilat VM 2.0 yang XXS di demo yang saya lakukan sebelumnya untuk dari segi keamanan itu tergantung ke dari konfigurasinya pak untuk di konfigurasinya kan tadi saya itu belum menggunakan SSL jadi agar lebih aman itu pada sepertinya ya kita dapat disetting ditamakan SSL nya lalu untuk autentikasi loginnya lebih komplekskan lagi untuk password-password nya juga untuk akunnya juga bisa dibuat virtual akun untuk passwordnya bisa di enkripsi yang satu cuma itu aja sih serta pakai tools-tools lain kayak spam filter pada mail servernya terus perlu juga konfigurasi dari sisi domainnya seperti FX recordnya untuk SPF record serta DKIM recordnya untuk emailnya itu mungkin segitu yang bisa saya jawab pengupti semoga membantu jawabannya oke terima kasih Pak Mufti oke sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saya mau rimelan lagi nih teman-teman mohon bantuannya untuk diisi ya from evaluasinya linknya yang tadi sudah disebarkan di atas mungkin terlewat oleh beberapa pertanyaan ini saya bantu kopikan kembali silahkan untuk diisi ya gak banyak sih sebenarnya untuk pertanyaan-pertanyaannya simple aja karena kan dengan mengisi form tersebut tentunya membantu kita untuk memperbaiki ke next eventnya oke terima kasih kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya ini ada dari Pak Ronald Nababan apakah dalam satu server bisa dua atau lebih mail domain silahkan Mas Ardi baik Pak Ronald untuk yang informasi ini untuk saya saya sebelumnya sudah baca-baca terkait konfigurasinya hal tersebut dimungkinkan nantinya itu waktu konfigurasi pada bagian post-peaknya search land of code-nya itu membuat virtual domain jadi untuk domain-domain yang akan ditambahkan itu kita masukkan ke list dari virtual domain itu jadi sehingga dari satu server itu bisa ada dua domain dalam satu server itu jadi misalnya domain A dan domain B nanti pada konfigurasinya itu kalau saya gak salah ingat pada bagian virtual domain itu kita hanya menambahkan dari domain-nya misalnya domain A yang pertama yang kedua virtual domain kedua itu domain B nah untuk usernya juga lebih efisien menggunakan virtual account gitu dari virtual account sendiri gitu untuk usernya juga bisa langsung kita set gitu misalnya yang dua user pertama itu user 1 user 2 menggunakan domain A nah berarti user 1 add domain A lalu untuk yang user 2 juga sama menggunakan domain A nah untuk di virtual account juga bisa ditambahkan pada satu konfigurasi itu untuk user dari domain B juga bisa dimasukkan dalam konfigurasi yang sama jadi misalnya tadi udah dibuat dua dengan domain A maka di bawah dua user itu kita bisa tambahkan lagi user 3 dengan menggunakan domain B jadi misalnya user 3 add domain B jadi untuk menggunakan satu server untuk dua domain itu memungkinkan Pak mungkin segitu jawaban yang bisa saya sampaikan oke terima kasih sebelum kita jawab ke pertanyaan berikutnya saya juga mau info nih ke bahwa kita juga punya channel YouTube dan juga sosmed kita yaitu Cloud Kilat ad Cloud Kilat boleh di searching dan di follow di subscribe di komen di like karena kita juga akan membagikan rangkaian webinar-webinar kita yang sudah direkam dari awal sampai akhir ke platform YouTube jadi nanti bisa membantu untuk teman-teman yang sekiranya butuh untuk nonton lagi atau misalnya mau dicoba mau belajar boleh banget tapi jangan lupa di like dan di komen juga ya untuk materi-materi lain kita juga tersedia nanti boleh di explore aja di kanal YouTube kita ya oke kita next ke pertanyaannya lagi dari Pak Denny Rizky lagi ini ya oke pertanyaannya terkait proses migrasi dari mail server yang berplatform berbayar ke platform open source apakah memerlukan settingan khusus atau mudah dilakukan itu pertanyaannya Mas Ardi boleh dijawab Pak Denny untuk melakukan migrasi dari mail server berbayar ke open source itu kurang lebih sama seperti kita melakukan migrasi dari yang open source ke open source lain gitu jadi menurut saya sendiri untuk langkah-langkah itu sama jadi dengan cara pertama melakukan backup terlebih dahulu di mail server yang lama nah setelah kita backup email-email dari akun-akun yang di situ kita langsung bisa melakukan backup di mail server yang baru jadi untuk melakukan backup restore itu mungkin relatif mudah kalau menurut saya untuk langkah-langkahnya sendiri kurang lebih sama untuk melakukan backup serta restore email-email gitu mungkin segitu Pak Denny untuk jawaban yang bisa saya sampaikan oke semoga membantu ya Pak Denny terima kasih juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan wah sangat aktif sekali ya berarti dari tadi oke satu pertanyaan lagi nih Mas Ardi pertanyaan dari Bapak Muhammad Zahran oke ini kebetulan Pak Muhammad Zahran ini existing pengguna dari VPS Cloud kita juga oke saya telah mengkonfigurasi email server sendiri untuk server saya spam filter apa yang biasa dipakai Mas Ardi yang bisa digunakan bersama Dovekot jika ada beberapa opsi dari segi konfigurasi mana yang lebih mudah oke silahkan Mas Ardi boleh dibantu jawabannya baik untuk aplikasi spam filter itu sendiri saya juga belum terlalu export ya terlalu explore gitu hanya untuk lebih mudahnya itu banyak sih untuk aplikasi-aplikasi spam filter itu yang mudah digunakan yang bersifat apa juga kebetulan juga saya belum pernah melakukan konfigurasi spam filternya melalui langsung VPS gitu dikarenakan biasanya menggunakan langsung dari control panel gitu kalau dari control panel kan disitu sudah langsung disediakan untuk spam filternya sendiri untuk itu mungkin bisa aplikasinya apa ya saya juga belum terlalu eksplor sih terkait aplikasi-aplikasi spam filter gitu jadi maaf pertanyaannya kurang menjelaskan informasi yang ditanyakan oke gak apa-apa Mas Ardi mungkin di next webinar kita bisa kasih rekomendasi juga ya ini mungkin bisa jadi salah satu saran juga buat kami untuk topik berikutnya acara berikutnya mohon maaf juga untuk Bapak untuk pertanyaan kita gak maksimal menjawab ya baik mungkin gak ada lagi pertanyaannya ya sudah tidak ada lagi yang masuk pertanyaannya oke kalau gitu berarti dengan ini kita sudahi sesi tanya jawabnya berikutnya kita akan masuk ke sebelum penutup kita ada simpulan juga mungkin dari Mas Ardi mau menyampaikan beberapa kata-kata untuk para peserta disini silahkan untuk mel server sendiri kan untuk konfigurasinya sendiri itu tergantung juga sih dalam komplikasi itu untuk yang didemokan saya ini itu untuk konfigurasinya masih terbilang simple tapi apabila Bapak atau Ibu punya pertanyaan atau keluhan terkait server atau kendala lainnya pada layanan Kelat-Kelat bisa coba kirim keluhannya ke email info at kelat-kelat dot com atau membuka tiket melalui portal klien area mungkin segitu mbak yang bisa saya sampaikan baik saya ucapkan terima kasih juga ya Mas Ardi sudah memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Kelat-Kelat kemudian untuk teman-teman Kelat-Kelat saya riman juga jangan lupa untuk isi ya feedback-nya yang sudah tadi saya infokan kemudian mohon juga dibantu untuk seperti like komen dan juga follow beberapa channel sosmed kita ya tersedia di Instagram LinkedIn Facebook dan juga kita punya channel YouTube juga nanti boleh dinonton dan juga di like ya oke dan untuk beberapa peserta yang sudah mengajukan pertanyaan nanti akan ada 5 orang yang beruntung kita akan menghubungi langsung melalui email makanya mohon disertakan email yang aktif gitu agar kita mudah juga menghubunginya dan untuk peserta yang sudah menang di beberapa event sebelumnya mohon maaf mungkin tidak terpilih lagi ya karena kita harus bagi-bagi rejeki ke yang lain juga gitu oke kalau begitu saya mohon maaf jika ada kekurangan terima kasih atas partisipasi dan ketersediaannya untuk para rekan-rekan dari awal acara sampai dengan akhir acara jika rekan-rekan memiliki pertanyaan atau sekiranya mau konsultasi nih mengenai layanan-layanan kami kalau dikilat boleh sekali ya nanti bisa kirim email atau open tiket ke kami ya bisa ke info.atklotklot.com atau bisa juga reach out melalui sosmed kami gitu nanti kita akan bantu memberikan responnya oke kalau gitu saya akhiri untuk acaranya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati